Di wilayah Donbass di Ukraina, sepasang suami istri nampak begitu bahagia menjalani hidup di rumah sederhana mereka. Tidak seperti kebanyakan orang yang hidup di pemukiman penduduk, pasangan suami istri Meikola dan Nastia lebih memilih untuk hidup bebas dengan membangun rumah mereka di padang rumput, yang sangat jauh dari warga lainnya. Kehidupan itulah yang membuat mereka sempat didatangi oleh jurnalis TV yang ingin mengetahui kehidupan keluarga Meikola. Pasalnya mereka yang sebelumnya sempat tinggal di daerah aman malah lebih memilih pindah ke ladang luas dan berada di wilayah Donbass yang sangat sepi. Bahkan di wilayah itu seperti belum pernah terjama oleh kehidupan sebelumnya. Tidak hanya itu, hal menarik lainnya dari Meikola adalah karena ia diketahui sebagai pengajar di salah satu sekolah dengan menyandang tiga gelar sekaligus, yaitu matematikawan, fisikawan, dan ekologi. Namun dengan tingginya bekal ilmu yang ia miliki, Meikola justru mengambil langkah radikal dengan memilih tinggal menyendiri bersama istrinya di tempat sekarang. Bahkan ia tanpa ragu mengatakan jika kelak ia dan istrinya akan membesarkan anak-anak mereka di tempat itu. Tidak seperti biasanya, Meikola yang sedang bersepeda menuju ke sekolah tempatnya mengajar sempat berpapasan dengan dua tentara Rusia yang tak begitu jauh dari tempat tinggalnya. Meski sempat diliputi dengan rasa penasaran, ia tetap melanjutkan perjalanannya hingga sampai di sekolah. Namun lagi-lagi, pemandangan sekolah nampak jauh berbeda dari hari-hari biasanya. Karena saat ini, tak ada keramaian siswa atau aktivitas pembelajaran di sana. Sekolah begitu sepi dan hanya menyisakan sejumlah pegawai saja yang berjaga. Perasaan Meikola pun mulai dibuat tak karuan setelah ia mendapati berita di TV yang menyebut jika militer Rusia telah berhasil masuk ke area perbatasan di Ukraina. Termasuk menguasai sejumlah wilayah di tempat itu, tak terkecuali dengan Donbass. Merasa khawatir dengan kondisi istrinya yang sedang sendiri di rumah, ditambah lagi dengan perjumpaannya dengan sejumlah tentara Rusia sebelumnya, Meikola akhirnya memutuskan untuk bergegas pulang demi memastikan kondisi Nastia. Perasaan Meikola pun kini semakin kacau. Pasalnya dua tentara Rusia yang sempat ia lihat tadi sekarang malah sudah tidak berada di lokasi tersebut. Ditambah lagi dengan jejak ban mobil tentara itu yang mengarah ke dekat rumahnya. Sontak ia pun mengayu laju sepedanya dengan lebih cepat. Dan benar saja, kedua tentara Rusia itu kini malah telah berada di rumah Meikola. Seperti tak memiliki belas kasihan, tentara Rusia itu bahkan tega membunuhi Nastia dan membakar habis rumah pasangan itu. Keesokan harinya, Meikola yang masih terlelap dalam pelukan mendiang istrinya, tiba-tiba kedatangan dua tentara Ukraina yang kebetulan tengah melintas di sana. Tanpa banyak berkata-kata, kedua tentara itu lalu membantu Meikola menguburkan jasad Nastia dan membawa pria malang itu ke tempat yang lebih aman. Di markas pertahanan Ukraina, kedua tentara yang telah menyelamatkan Meikola malah dimarahi oleh atasan mereka. Hal itu dilakukannya karena mengira jika pria malang itu adalah mata-mata dari Rusia. Menariknya, Meikola yang masih dibalut dengan dendam besar atas kematauan istrinya malah berusaha meraih senjata yang ada di tempat tersebut. Sontak hal itu pun menarik perhatian dari komandan di kem tersebut. Namun secara mengejutkan, Meikola malah memberikan alasan yang justru membuat sang komandan begitu tertarik padanya. Dimana ia bersumpah ingin mengusir para militan Rusia dari tanah kelahirannya. Mendengan motif yang dimiliki Meikola, komandan itu pun lantas mengikutkan pria malang tersebut ke program wajib militer. Dalam program wajib militer, Meikola bersama dengan calon militan lainnya menjalani serangkaian latihan berat. Mulai dari latihan fisik, bela diri, hingga menggunakan senjata menjadi rutinitas yang tak luput dari keseharian mereka. Sejak mengikuti wajib militer itulah, Meikola akhirnya mendapat kode nama baru sebagai Dead Raven. Dan Meikola sekarang kita sebut saja dengan nama barunya, yaitu Raven. Nah, tak berhenti sampai di situ, Raven yang mengetahui adanya pelatihan sniper lantas mengajukan dirinya untuk menjadi bagian dari tim tersebut. Dia begitu yakin, dengan segala kemampuan yang dimilikinya, Raven bisa menjadi sniper yang paling mematikan. Meski awalnya Raven sempat diketawakan oleh rekan lainnya, namun secara mengejutkan, Raven malah mampu menunjukkan skill dasar penggunaan senjata yang memukau semua pasang mata di tempat itu. Alhasil, ia pun kini mendapatkan kesempatannya untuk mengikuti pelatihan sniper atau si penembak Jitu. Di kem penembak Jitu, Raven tidak hanya ditempa dengan latihan fisik saja, tetapi juga mulai mempelajari cara menggunakan sniper termasuk dengan perhitungan yang tepat dalam menembak semua targetnya. Meski ia sempat diberkecewa karena tak mendapat jatah SVD seperti rekan lainnya, namun berkat basic pengetahuannya tentang matematik dan fisika terapan itulah, Raven mampu membuktikan kemampuannya. Bahkan ia menjadi satu-satunya lulusan terbaik dalam pelatihan tersebut. Dalam tugas pertamanya, Raven yang memimpin rekan-rekan sniper lainnya kini harus mengamankan pos pemeriksaan yang telah dikuasai oleh militan Rusia. Tak butuh waktu lama bagi mereka, sejumlah tentara Rusia yang ada di tempat itu pun bisa dengan mudah ditumbangkan oleh kelompok Raven. Di sisi lain, dua penembak G2 lainnya yang sekaligus juga rekan seangkatan Raven diketahui tengah bertugas mengamankan lokasi lainnya. Namun, malang bagi mereka berdua. Sniper Rusia yang lebih dulu berjaga di tempat tersebut berhasil mendeteksi kedatangan sniper Ukraina. Alhasil militan Rusia yang dibekali dengan senjata canggih itu pun bisa dengan mudah menumbangkan salah satu sniper Ukraina. Sontak kejadian itu langsung menggegerkan para tentara Ukraina. Tak terkecuali dengan Raven yang menyadari adanya sosok sniper hebat di dalam militan Rusia. Di hari yang berbeze, Raven kembali bertugas untuk menyingkirkan para tentara Rusia yang kerap melintas di salah satu perbatasan. Namun, berbeda dari aksi sebelumnya, Raven kini justru merasa bersalah ketika harus mengeksekusi tugas tersebut. Karena salah satu anggota dari rombongan tentara Rusia itu ternyata adalah mantan muridnya sendiri yang bernama Ivan. Dengan sebuah tembakan, Raven yang awalnya ragu untuk melakukannya akhirnya berhasil memicu senyumlah ledakan dari bom yang telah mereka pasang sebelumnya. Alhasil, ia dan rekan steamnya pun kembali sukses dalam tugas mereka. Keberhasilan Raven dalam menjalankan tugasnya nampak telah menarik perhatian dari sang letnan. Mereka bahkan terlihat sangat akrab ketika menceritakan tentang latar belakang keluarganya masing-masing. Keesokan harinya, tugas pengintaian harus dilakukan oleh Raven dan sang letnan. Namun, tanpa diduga, salah satu dari tentara Rusia yang ada di hadapannya adalah sosok yang pernah merenggut nyawa Nastia. Raven yang selama ini selalu menunggu momen tersebut, jelas tak tahan untuk membalaskan denam kematoyan dari istrinya itu. Meskia sempat diingatkan oleh sang letnan untuk tidak mengambil tindakan sendiri dan tetap menjalankan tugas utamanya yang hanya melakukan pengintaian, ternyata Raven malah nekat melesatkan tembakannya yang tepat mengenai leher dari tentara Rusia itu. Meski berhasil menewaskan sosok pembunai dari istrinya, namun kini Raven harus terlibat dalam baku tembak di bawah intervensi militan Rusia. Dan malang bagi sang letnan. Ia yang baru saja menyadari adanya sniper Rusia yang berada sangat jauh darinya, malah harus terkena tembakan telat yang seketika langsung meranggut nyawanya. Dengan sekuat tenaga, Raven lalu membawa jasad sang letnan untuk dibawa kembali ke markas mereka. Atas kejadian tersebut, Raven kini tak hanya mendapat peringatan dari petinggi militer Ukraina, tetapi juga menanggung dendam yang semakin besar pada militan Rusia. Terutama pada sosok sniper yang telah membunuhi rekan dan letnannya. Setelah beberapa hari dibebas tugaskan, Raven akhirnya kembali mendapat tugas untuk mengamankan salah satu bangunan tua yang dilaporkan telah dikuasai oleh militan Rusia. Meski ia yang bertugas sendiri dan cukup lama memantau pergerakan di tempat itu, Raven akhirnya berhasil melumpuhkan dua sniper Rusia walaupun ia sendiri juga sempat mendapat tembakan di lengannya. comeback-nya Raven dalam tugas tersebut telah mengantarkannya pada misi baru yang diakini bakal lebih sulit dari misi-misi sebelumnya. Karena ternyata ia akan dihadapkan dengan tugas pembebasan pabrik kimia yang diketahui telah direbut oleh Rusia. Tidak hanya itu, tugas kali ini juga bisa menjadi lebih berat dari sebelumnya. Pasalnya di tempat tersebut diakini telah ada sniper hebat Rusia bernama Kodeseri yang juga menjadi eksekutor dalam pembunuhan lima sniper dan tiga penembak senjata mesin Ukraina baru-baru ini. Termasuk dengan mendiang sang letnan. Menyadari adanya sosok sniper pembunuh dari rekan-rekannya, Raven yang penuh dendam terlihat sangat tak sabar menantikan tugas tersebut. Meski begitu, tampaknya tugas kali ini dipastikan tidak akan mudah seperti tugas mereka sebelumnya. Bukan hanya karena sejumlah sniper Rusia yang berjaga di sana, tetapi juga terdapat tempat penyimpanan klorin bertekanan tinggi di pabrik kimia itu, yang bisa saja seketika meledak yang dapat membahayakan lingkungan di sana. Di pabrik kimia, sejumlah sniper Ukraina nampak telah bersiap untuk menghabisi militan yang menjaga pabrik tersebut. Tak seperti pada misi biasanya, kali ini Raven tidak ditugaskan untuk memegang kendali senapan jarak jauhnya. Melainkan ia melalui diberi tugas untuk menyelinap masuk seorang diri ke dalam pabrik tersebut dan hanya dibekali dengan pistol kedap suara. Dengan bantuan rekan sniper lainnya, Raven akhirnya berhasil memasuki area pabrik dengan sangat aman. Secara tak terduga, ia yang bertemu dengan dua tentara jaga Rusia malah mendapati salah satunya yang ternyata adalah pembunoi dari Nastia. Tanpa berpikir lama, Raven yang telah menantikan momen tersebut dengan cepat langsung mengeksekusi kedua tentara Rusia itu. Momen menegangkan juga sempat dialami oleh Raven. Ia yang mengetahui series sedang mengecek kondisi tentara lainnya langsung bersembunyi tepat di atas lokasi senapan seri berada. Menariknya, tepat ketika sniper ulung Rusia itu baru saja kembali ke posisinya, saat itu juga Raven muncul dan langsung menghabisi sniper tersebut. Ia juga dengan cerdik mengeksekusi satu sniper Rusia lainnya dengan memberikannya geranat lempar. Tak berhenti sampai di situ, Raven yang mengetahui akan datangnya rombongan militen Rusia lainnya dengan cepat mengoperasikan senapan jarak jauh milik sniper Rusia itu dalam aksi gilanya kali ini. Tak butuh waktu lama, rombongan militen Rusia itu bisa dengan mudah dihabisi oleh Raven dan rekan-rekan sniper lainnya. Ketika telah melalui hari beratnya, Raven lalu meninggalkan pabrik kimia itu dan menuju ke lokasi puing-puing rumah lamanya. Di tempat itu juga, Raven kembali mengenang masa-masa bahagia ketika ia masih hidup bersama dengan Nastia, termasuk mengunjungi lokasi makam dari mendiang istrinya itu. Di akhir film, terlihat Raven kembali menjalankan tugasnya sebagai sniper andalan dari Ukraina. Ia nampak begitu bersyukur karena masih bisa bertahan hidup dan terus melanjutkan perjuangannya dalam mengusir militen Rusia dari tanah kelahirannya. Dan kisahnya pada film ini pun berakhir. Nah, itulah alur cerita dari film berjudul Snapper The White Raven yang rilis tahun 2022. Di mana seorang yang ahli dalam hal berhitung ternyata juga mempunyai bakat untuk menjadi snapper yang sangat mematikan. Dan bisa jadi cuy. Guru matematika kita yang ada di sekolah diam-diam mempunyai bakat yang sangat terpendam. Dan bakat terpendam itu adalah untuk menjadi snapper yang sangat mematikan. Jika sobat suka dengan kisah-kisah seperti ini, bolehlah untuk di-share videonya ya. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!